Dan saudara untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik di jalur selatan Sudah ada rekan Yuliana Fonetaber dan juga juru kamera Anindika pribadi di Cilenyi, Kabupaten Bandung, Coba Barat Yuli selamat pagi, silahkan yang laporan anda Berbeda dengan pagi kemarin, Hanum di jalur selatan nontol ini nampak lebih ramai begitu ya Dari arah kendaraan, dari arah Jakarta, Bandung, Sumedang menuju ke Garut dan Tasikmalaya Ini sudah mulai ramai, kalau kemarin di jam yang sama saya melaporkan langsung Kendaraan masih didominasi oleh plat nomor lokal, pagi hari ini sudah mulai bervariasi Mulai dari kendaraan dari plat nomor Jakarta maupun kendaraan di luar Jawa Barat Dan tentu saja ini juga sejalan dengan data dari Dinas Perhubungan yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan Di mana kalau dari data ini di jalur seratan per jamnya ada sekitar 2.800 kendaraan yang melintas di sepanjang jalur selatan nontol ini Dan tentu saja kalau kita lihat memang ada peningkatan jumlah kendaraan Namun di belakang saya ini bisa anda lihat memang jalur masih cukup memang lama lancar tapi bisa dilalui Itu artinya ini waktu yang tepat bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan Sebelum nantinya ini diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada Hamin 2 Lebaran Atau hari Kamis tanggal 20 April 2023 Dan ini juga ada beberapa antisipasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meminimalisir kepadatan Dan mulai hari ini truk besar dengan sumbu 3 akan mulai dilarang untuk melintas di sepanjang jalur selatan nontol Terutama di jalur nagrek Nah ini tentu saja untuk mengurai kepadatan yang terjadi Nah terkait dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan di sepanjang jalur selatan nontol ini Juga masih kondisional ya tergantung bagaimana nantinya kepadatan yang terjadi pada saat puncak arus mudik Nah ini tentu saja masih kondisional dan rencananya akan diterapkan sistem satu arah Atau sistem pengalihan jalur di titik-titik kepadatan Terutama di jalur nagrek menuju ke Tasik Malaya dan juga Garut Kembali ke studio Hanum Baik Yuliana Fonataba dan Anindika Priwadi Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Cilengi, Jawa Barat